Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, sebelum, seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran pada siang hari ini Kita awali dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama 1, 2, 3 Bismillahirrohmanirrohim Ya semoga dengan bacaan Al-Basmalah tadi Kita dilancarkan rezekinya Kita dipermudian untuk menuntut ilmu pada siang hari ini Amin Allahumma Amin Ya Anak-anakku Iya Pak Pada siang hari ini Ada yang tidak berangkat? Ada Siapa? Jadim Jadim sama Iqbal Jadim sama Iqbal Tadi Ya dia tadi izin Ijin ada keperluan Pada siang hari ini Bapak Sebelum masuk pelajaran pada siang hari ini Bapak mau bertanya Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bokok Apa itu? Bokok Bagus Ya tapi sekarang kita masuk materi baru ya Tentang Ria Sebelum anak-anak belajar Bapak akan membacakan di buku Coba bukunya dibuka halaman 30 Tentang Bapak Ria Sudah? Sudah Ria itu berasal dari Kata ru'yah Artinya Melihat Melihat Sedangkan sum'ah Artinya ketenaran Berasal dari Kata sama Artinya mendengar Jadi Ria itu Adalah Ingin Dilihat Orang-orang Supaya Mendapat kejudukan Nah Ria itu seperti Jalannya semut Allah itu Memperumpamakan Seorang yang ria itu Ibarat batu Batu Coba anak-anak perhatikan disini Ini ada batu Ada batu segini Batunya itu Ditaburi air Eh ditaburi air Ditaburi pasir Pasir Ibarat batu itu orangnya Pasir itu amalnya Amal ibadah Banyak pasirnya Lalu batu itu Dihujani oleh Air Akibatnya apa Pasirnya hilang Batunya bersih Tanpa ada pasir Nah itu ibarat Orang Orang yang beribadah Namun ria Namun ria Ria itu ada di Di mana Di Di hati Hanya ada di hati Misalnya nih Mbak Syifa Sholat Sampingnya ada calon mertua Lalu Mbak Syifa itu Sholatnya Sholatnya itu Diperbagus Takbirnya Allahu Akbett Itu sholatnya bukan karena Allah Tapi karena calon mertua Nah itu Salah satu ciri-ciri Ria Nah makanya Mulai dari sekarang Anak-anakku Dari sekarang Kita jauhi Itu ria Karena apa Bisa menghilangkan Bagai itu tadi Apa Batu yang bening itu Bersih Karena Kena si Apa Hujan itu Nah ini Ada pun macam-macam ria Ada berapa Ada dua Yang pertama itu Menghiraukan orang lain Jadi ngomong nyati Langsung Tidak Tidak ada rimnya Yang kedua itu Ria Amali Apa? Amali Perbuatan Yang pertama Ciri-cirinya Coba dibacakan oleh Mas Alam Apa itu? Oh ya Coba Mbak Esti Yang pertama Ciri-cirinya Yang pertama Jika berbuat kebaikan Selalu disaksikan oleh Orang banyak Nah ini Kita harus Belajar dari ini Ria Perbuatan Jika kita berbuat Kebaikan Selalu ingin disaksikan oleh Orang banyak Misalnya Mas Iqbal Mau sodakoh Sodakoh Kalau bersembunyi Tidak mau Maunya Kalau di depan orang Ini Sodakoh 100 ribu Dimasukin 100 ribu Tapi dilihat oleh Orang banyak Nah itulah Salah satu Ciri-ciri Orang ria Perbu Perbuatan Itu tidak boleh ya Jangan sampai itu Yang kedua Jika waktu berbuat Tidak disaksikan Orang banyak Kemudian Diberitaukan kepada Orang lain Kemudian hari Misalnya Ada orang Sedekah Di masjid Yang sedekah Di masjid Hamba Allah Sejumlah 2 juta Nah itu yang sedekah Aku Nah itu kan Sama aja Itu diperitaukan Orang Orang lain Lalu Lalu yang ketiga Selalu menunda Amal perbuatan baik Sebelum orang banyak Mengetahui Perihal Perbuatannya Nah ini yang keempat Tampak bermuka masam Jika tidak mendapatkan Pujian Lalu Ini Orang riak Orang riak itu Pasti Amalnya tidak maksimal Kenapa Pasti Amalnya tidak maksimal Kenapa Karena Amalnya itu Tergantung Dilihat oleh orang lain Jika tidak Jika tidak Dilihat orang lain Maka amalnya Terputus Terputus Dan Pasti terputus Setelah tidak Dilihat oleh Orang lain Nah ini Dari Hatis Riwayat Imam Ahmad Rasulullah itu Bersabda Ketika seluruh manusia Diberikan pahala Sesuai dengan Amal ibadahnya Kita semua Diberi Amal ibadah Apa Diberi Apa Amal ibadahnya Pahala Maka Ada Sekelompok orang itu Orang riak Itu disendirikan sama Allah Disendirikan Lalu Allah berfirman kepada mereka Pergi ke sana Pergi Kamu orang yang riak Pergi Pergi ke sana Kepada orang yang Kamu riai Apakah Orang yang kamu riak itu Memberikan Pahala kepada Kamu Lalu Nabi mengatakan Orang yang pertama kali Masuk neraka itu Ada tiga golong Yang pertama itu Orang yang mati Di medan perang Bayangkan Orang yang mati Di medan perang itu Yang pertama kali Masuk neraka sama Allah Kenapa? Karena dia itu Hanya riak Ini Bapak bacakan tentang Tentang hadis tersebut Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Manusia yang pertama Diadili Pada hari kiamat Adalah Orang yang mati Syahid di jalan Allah Orang yang mati Syahid di jalan Allah Dia didatangkan Dan diperlihatkan Nikmat-nikmat Yang ada di dunia dulu Jadi ketika dia sudah meninggal Ketika dihadapan Allah Allah itu Diperlihatkan semua Nikmat-nikmat yang ada di dunia dulu Nikmatmu itu Seperti ini Iya Dia mengakui Iya Nikmat-nikmatku dulu seperti itu Lalu buat apa nikmat Yang aku berikan kepada kamu Lalu Orang yang Mati itu Orang yang Di hadapan Allah itu Menjawab Ya Allah Saya itu Selalu Berjuang di medan perang Demi membela agamamu Lalu Allah Berkata Kamu bohong Kamu dusta Lalu malaikat Didatangkan Membawa sih Orang yang Berbohong tadi Dengan Kakinya Dengan kaki Dan kepala dibawa Diseret itu Masuk neraka Bayangkan itu Yang orang mati Syahid Tapi karena ria Apalagi dengan kita Ya Allah Jadi ya Anak-anak Mulai dari sekarang Ketika kita Mau berbuat Amal ibadah Ketika kita Mau sholat Jangan ada Ria di hati kita Ria itu Pasti datang Ria itu Pasti datang Tergantung Kita menyikapinya Sama seperti Kita ketika Masuk Ketika kita Mengendari mobil Kita mengendari mobil Samping Ya Pasti semua Tidak pernah Naik mobil Ketika di lampu merah Ada tukang Tahu sumedang Masudin tahu Tahu sumedang Di mana Tahu sumedang Sumedang Di Jawa Barat Tahu sumedang Ketika Pedagang itu Mengetok-netok pintu Tok Pintu Pintu apa Pintu mobil Tok Ketika kita Tidak membukakan Pintu itu Tidak mungkin Tahu itu Apa Pedagang itu Memberikan tahunya Kepada kita Nah itu Ria itu seperti itu Ketika kita Sholat Ria itu terlintas Kalau kita tidak Mengiyakan Kita jauh dari Ria Lawan Ria apa Anak-anak I Ikhlas Betul Mbak Siva Ikhlas Nah ketika kita Sudah ada ikhlas Di hati kita Pasti Ibadah itu Akan maksimal Yang kedua Golongan yang kedua Itu Orang yang alim Orang yang Menuntut ilmu Menuntut Al-Quran Mengajarkannya Tapi dia juga Ria Itu juga Golongan yang kedua Masuk neraka Ketika dihadapkan Dengan Allah Apa yang kamu Gunakan nikmat-nikmat Yang saya berikan Ketika Kamu di dunia Tidak ada Sedikit pun Waktu Saya meninggalkan Demi saya Menuntut ilmu Mengajarkannya Saya sholat Saya adhan di masjid Saya sholat Berjamaah Kamu dusta Kamu dusta Kamu itu Beribadah Karena ria Lalu malaikat Datang lagi Membawa Orang itu Diseret lagi Masuk neraka Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Orang yang Dirmawan Orang yang Kaya Orang yang Kaya Ketika ada Proposal Mampir di Di kantornya Tidak Tidak Pasti dia akan Membantu kegiatan tersebut Tapi Dia memberi uang Karena apa Karena ria Nah itu Itu seperti Orang yang Dua Dua orang tadi Yang Alim dan sama Orang yang Mati syahid Dia diseret Masuk neraka Bayangkan Bapak kira itu Orang yang masuk neraka Itu ternyata Orang kafir Ternyata bukan Malah Dia orang yang Mati syahid Di jalan Allah Tapi karena Ria Nah ini 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 Yang terakhir Bapak akan Membacakan Tentang Nilai-nilai Negatif Akibat Perbuatan Ria Yang pertama Tidak Mendapatkan Pahala Dari Amal yang Amal ibadah Yang ria Amal ibadah Yang ria Jelas ya Tadi Bapak Perumpamakan Orang yang ria Itu Seperti batu Yang bening Yang bersih Lalu ditaburi Pasir Lalu itu Dihujani oleh Air Terus pasirnya Hilang Batunya Menjadi Bersih Apa Artinya Itu tadi loh Ini ibarat Batu Orang Iya batunya Orang Pasirnya Itu amal ibadah Amal ibadah Lalu Perumpamaannya Batu itu Dituruni Hujan Akibatnya Apa Kalau batu Yang itu Pasirnya Hilang kan Nah itu Ibarat Orang seperti itu Ketika Pahalanya Ilang Pahalanya Ilang Nah itu Yang kedua Nilai negatif Yang kedua Merugi Dunia Dan akhirat Bapak sudah ceritakan Tadi tentang Orang yang Mati syahid Orang yang Dirmawan Dan orang yang Alim Yang ketiga Jauh dari Rahmat Allah Jauh dari Rahmat Allah Yang terakhir Terbiasa Terbiasa Menghindari Perbuatan Riak Dalam kehidupan Sehari-hari Kita harus Berjiwa Ikhlas Dengan Mengharap Ridha Allah Semata Ketika kita Mau sholat Kita Lilah Karena Allah Yakin Dalam hati Riak itu Merugikan Riak itu Merugikan Merugikan Karena apa Karena manusia itu Teman-teman yang Memuji itu Hanya melihat Yang nampak saja Kalau yang tidak nampak Tidak mungkin Dia puji Wah Kamu kok sholatnya Berjamaah terus Di masjid Masya Allah Terus dia Wah Aku gitu loh Lah itu Itu hati-hati Ketika kita Ada orang yang Memuji kita Kita harus Rendah hati Oke anak-anak Rendah Yang ketiga Lupakan Kebaikan Kita Kepada orang Ingat-ingat Kebaikan Orang kepada kita Gimana ini Coba Melupakan Kebaikan kita Kepada orang Tapi kita Mengingat Kebaikan orang Terhadap kita Nah itu Terus yang keempat Banyak-banyak Bersyukur Paham yang ini Banyak-banyak Bersyukur Ya Ini tadi tentang Materi Ria ya Anak-anak Minggu depan Bapak Bapak Kasih tugas Bapak Kasih tugas Ini di halaman 33 Coba dibuka Dibuka Ada Ada evaluasi Ada 4 soal Ini buat PR ya Anak-anak Buat PR Besok Minggu depan Kita koreksi Bersama Sekian dari Bapak Semoga materi ini Bisa tertanam Di hati Anak-anakku Sekalian Kita hilangkan Ria sejauh-jauhnya Oke Sekian dari Bapak Bila ada salahnya Mohon maaf Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh